Hal aneh yang ditemukan di Gurun Gurun dapat menjadi tempat persembunyian alami yang sempurna untuk hal-hal aneh Iklimnya sangat tidak bersahabat untuk dilalui sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan dalam perjalanan melewatinya Kurangnya bentuk dasar kehidupan seperti bakteri di beberapa padang pasir Memungkinkan benda aneh dan misterius dapat dipertahankan lebih lama dan lebih sering daripada biasanya Pada daftar kali ini XFL akan menyajikan 5 hal aneh yang ditemukan di Gurun Pola Gurun China Pada tahun 2011, pengguna Google Earth menemukan objek di daerah Gurun Gobi di Provinsi Xinjiang dan Gansuri, China Yang membuat lingkaran tanaman paranormal yang terlihat sangat aneh Beberapa bangunan besar segera dikenali The Guardian melaporkan bahwa beberapa diregangkan untuk kira-kira setengah mil ke 1,15 mil Dan ternyata penemuan hal aneh ini digunakan oleh pemerintah China untuk mengarahkan satelit mata-mata mereka dan mengkalibrasi lensa mereka Untuk mengetahui jarak relatif dan sudut untuk berbagai bagian yang memungkinkan operator satelit mengetahui apakah mereka membaca jarak tertentu dengan benar Atau seberapa baik fokus bekerja Prinsip kerjanya hampir sama dengan papan huruf di toko kacamata Perahu pemakaman Mesir kuno Bagi orang Mesir kuno cukup lazim untuk memasukkan perahu ke dalam makam Makam King Thoth yang terkenal memiliki enam kereta di dalamnya Yang lain memilih menempatkan kapal di makam mereka Bahkan kelas petani akan memasang kapal alang-alang murah Tapi terjangkau di kuburan mereka untuk menemani Tapi yang ditemukan di Gurun Sahara setelah 4.500 tahun di pasir Nusantara Abu Jir cukup membingungkan Yaitu kapal ini ditemukan pada tahun 2016 Panjangnya 60 kaki Hanya sekitar 6 kaki lebih pendek daripada kapal perang pada saat itu Kapal ini terbuat dari kayu berkualitas tinggi Karena masih tergolong utuh saat digali Yang aneh adalah tidak dimakamkan di makam seseorang bangsawan Atau jenderal atau orang yang memiliki harta dan kekuasaan Namun ternyata adalah orang yang dikuburkan dengan kapal ini adalah orang biasa Sehingga hal tersebut meninggalkan begitu banyak pertanyaan Hingga memungkinkan apakah mempunyai kaitannya dengan kerahasiaan keluarga kerajaan pada saat itu Kuburan Gurun untuk Mamalia Laut Di Gurun Atahmadi Zil ada sebuah bukit bernama Zerobalena atau Bukit Paus 40 meter di atas permukaan laut di mana pada tahun 2010 Ditemukan ada 40 fosil paus bersama dengan kumpulan mamalia laut lainnya Seperti lumba-lumba dan anjing laut Belum lagi beberapa ikan yang berhubungan dengan ikan todap Awalnya hanya nampak seperti kasus fosil-fosil yang menakjubkan Bagaimana mungkin puluhan spesies dari berbagai spesies mati sekaligus Dan dalam banyak kasus hal seperti ini biasanya karena hewan-hewan ini telah dipelihara Namun dari semua spekulasi dan penjelasan yang paling banyak diterima Adalah bahwa banyak mamalia dan ikan disimpan dari waktu ke waktu Tempat di mana mayat-mayat itu dicuci Dan hanya faktor alam yang melindungi mereka selama 6-9 juta tahun Tersangka yang agak mengkhawatirkan dari kematian yang membuat mereka terdampar di darat adalah infeksi ganggang spontan Danau Gurun Tunisia yang mendadak Kita semua tahu bahwa orang-orang yang putus asa terdampar dalam gurun terlalu lama Biasanya akan mengalami Fata Morgana air yang muncul entah dari mana Hal yang biasanya adalah Fata Morgana ini Kini menjadi kenyataan di daerah Tunisia 25 km dari Ganvas pada bulan Juli 2014 Ketika sebuah danau tampak muncul entah dari mana Danau ini membentang sekitar 2,6 hektare Dan diperkirakan mencapai kedalaman 18 meter Tentu hal ini berita bagus untuk warga yang tinggal di gurun Bagi banyak orang yang biasa mengalami suhu lebih dari 100 derajat Fahrenheit Bagi mereka yang lebih memilih penjelasan rasional Untuk kejadian yang tampak anomali Pilihan utama untuk sumber potensi tidak baik bagi orang-orang yang mendinginkan diri di dalamnya Di dekatnya ada tambang fosfat Dan danau berpotensi berasal dari mata air bawah laut Yang dibebaskan oleh proses penambangan Sayangnya ini berarti danau ini kemungkinan terkontaminasi karsinogen Dan karsinogen radioaktif potensial pada saat itu Meskipun begitu, pemerintah Tunisia tidak berusaha melarang warganya berenang di dalamnya Pola kerucut Mesir Mari kembali ke Mesir sekarang untuk sebuah penemuan yang membingungkan internet Saat seorang mulai tersandung pada tahun 2014 saat menggunakan Google Map Hal ini adalah pola spiral di dekat El Guana Mesir Dekat Laut Merah Dengan bentuk kerucut yang jelas dan tersusun rapi Baik seperti gundukan atau lubang yang dipahat dengan tepat Secara keseluruhan, pola itu membentang 1 juta kaki persegi Dengan kerucut berdiameter 100 kaki di tengahnya Ternyata telah menjadi karya seni yang disebut Desert Birth Yang selesai pada tahun 1997 Di bawah pengawasan Dhani Stroutel Setelah beberapa tahun bekerja Tidak diketahui karya mereka telah ditemukan kembali pada tahun 2009 Stroutel mengatakan bahwa ia awalnya mengisi lubang yang mengelilingi kerucut pusat Dengan air sampai ke tepi Tapi mungkin tidak mengherankan jika air tidak mengalir Terima kasih telah menonton Itulah 5 penemuan hal aneh yang ditemukan di gurun di seluruh dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!